Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Winger muda andalan AC Milan Rafael Leao dikabarkan siap menolak pinangan Manchester City Dan memperpanjang kontraknya bersama klub Leao kembali harus memegang tanggung jawab sayap kiri lini serang Rossoneri Saat menghadapi Fiorentina di Stadion Artemio Franchi minggu 21 November 2021 Yang sayangnya berakhir dengan kekalahan 4-3 Mengingat antirepik mengalami cedera dan harus dicoret dari squad sekali lagi Alhasil, tekanan terhadapnya pun akan kembali meningkat dan harus menunda kesempatannya beristirahat Carlson Mercato menyebutkan bahwa AC Milan telah yakin akan potensinya dari sudut pandang kemampuan dan talenta Sementara itu, pemain internasional Portugal tersebut memiliki gagasan yang jelas Yang ini membantu raksasa Serie A tersebut mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Hingga Juni mendatang dan menyetar 2 dikit gol selama prosesnya mengingat ia saat ini baru membukakan 4 gol Direktur Paulo Maldini dan Ricky Massara sangat yakin terhadap winger 22 tahun yang berhasil mendapatkan panggilan tim nasional Portugal pada jeda internasional kemarin Karena itulah, dua Direktur Rosario tersebut tengah bekerja dengan agennya Jorge Mendes untuk melindunginya dari kejaran klub papan atas Eropa seperti Manchester City Negositi terkait, pembaruan kontraknya tengah berjalan dengan baik dan Leo diperkirakan akan mengantongi 4 juta euro atau sekitar 64 miliar per musimnya Pada kontrak barunya nanti dan masa berlakunya bakal berubah dari saat ini 2024 menjadi 2026 Ia hanya tinggal menunggu panggilan untuk bertolak ke kantor pusat klub dan membubuhkan tanda tangannya mengingat ia bakal dengan senang hati melanjutkan perjalanannya bersama raksasa seri A tersebut AC Milan digabarkan tengah mengamati sejumlah talenta muda di Amerika Latin dan penyerang muda Boca Junior Ezequiel Sevalos telah menarik perhatian mereka VKJ menyorot bagaimana Boca Junior saat ini tengah mengalami masa-masa sulit setelah terdepak dari Komopal Copa Libertadores menyusul kekalahan mereka dari Atletico Miniora Pada bapak 16 besar dan jauh tertinggal dari River Plate di Liga Domestik Akan tetapi, mereka akan memanfaatkan peluang tersebut untuk mengorbankan beberapa talenta muda Ezequiel Sevalos merupakan salah satunya, ia bisa bermain baik di sayap karang maupun sayap lini serang dan sebagai penyerang tengah Tak hanya itu, ia juga dikadang-kadang sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh Argentina saat ini hingga sejumlah kelepapan atas pun menaruh minat terhadapnya Penyerang 19 tahun tersebut hanya menyatakan 15 penampilan di tim utama Boca Juniors Namun, ia berhasil bersinar bersama tim cadangan dan masuk dalam radar internasional setelah menyatakan debutnya bersama tim nasional Argentina U-17 pada 2019 silam Sevilla, PSV, Eindhoven, Napoli, dan Rosneri telah sama-sama menunjukkan ketertarikan mereka terhadap starlet asal Argentina tersebut Dan setelah klub Eropa tersebut mendapatkan informasi bahwa klubnya menginginkan tebusan di kisaran 5 juta euro atau sekitar 80 miliar agar bersedia melepas sang pemain Asimlan sendiri saat ini diketahui tengah memantau pasar Amerika Latin untuk mencari talenta-talenta muda menarik yang siap diboyong ke Eropa Dan Sevalos menjadi nama terbaru yang masuk dalam radar mereka Asimlan tampaknya tengah menunggu setelah Chelsea dikabarkan bakal membuka peluang untuk melepas Hakim Ziyeh pada bursa transfer Januari mendatang Menurut pemberitaan dari Kalsium Mercatu, Ziyeh lebih dari sekedar daya tarik bagi Rosneri mengingat Direktur Olahraga Ricky Masara Pernah berupaya merekutnya dari The Blues dengan semacam formula pinjaman setelah menjadi penggemar berat sang pemain sejak masih membelah Ajax Amsterdam Masara bahkan sempat mengambil langkah untuk memboyongnya ke Italia saat ia masih bekerja di AS Roma Namun upayanya berakhir dengan kekecewaan dan ia pun tidak bisa memboyong pemain Internasional Maroko tersebut Musim panas lalu lantaran bos Chelsea Thomas Tuchel memutuskan memberinya kesempatan sekali lagi setelah hubungan keduanya tidak terlalu harmonis Kendati demikian, winger 28 tahun tersebut hanya mampu mencetakkan 4 penampilan dengan total 182 menit di Liga Inggris dan Liga Champion dengan mempersembahkan 1 gol Ia pun kesulitan memenangkan hati Tuchel dan kini The Blues telah membuka peluang untuk melepasnya pada bursa transfer Januari nanti jika ada tawaran menarik datang Sejumlah klub dari Liga Inggris dan Borussia Dortmund tertarik mengamalkan servis zieh yang diboyongin Chelsea dengan mahar 40 juta euro atau sekitar 640 miliar plus bonus 4 juta euro atau sekitar 64 miliar dari Ajax Sementara itu, Milan masih menunggu peluang yang tepat setelah upaya mereka musim panas lalu Namun Roman Abramovic telah menegaskan bahwa ia tidak tertarik dengan formula pinjaman AC Milan menghadapi tuan rumah Fiorentina pada pekan ke-13 Liga Italia atau Serie A 2021-2022, Minggu 21 November 2021 Pertandingan di Artemio Franci ini berkesudahan dengan skor 4-3 untuk kemenangan Fiorentina Catatan tak terkalahkan Milan pun terpatakan Fiorentina unggul 3-0 lewat gol-gol Josep Alfred Dunsan pada menit ke-15 Riccardo Sabonara pada menit ke-46 dan Dusan Vlaovic pada menit ke-60 Asimal sempat berusaha mengejar melalui sepasang gol Zlatan Ibrahimovic pada menit ke-62 dan 67 Namun, Fiorentina kembali menjauh berkat gol kedua Dusan Vlaovic di menit ke-85 Dan Asimal hanya bisa menipiskan stresi kor melalui gol punuh diri dari Lorenzo Venuti di menit ke-96 Asimal dibaksa meneran kekalahan pertamanya di Serie A musim ini Tapi, mereka masih tetap di dua besar Sementara itu, Fiorentina mendapatkan tambahan 3 poin penting dalam perjuangan mereka untuk mencoba merang sekepapan atas Berikutnya, tengah pekan nanti Asimal akan mengharapi tuan rumah Atletico Madrid di pentas Liga Champion Masih unbeat di Serie A musim ini, membuat Asimal cukup percaya diri menghadapi Fiorentina Namun, kepercayaan diri itu mendapatkan pukulan setelah mereka tertinggal 0-2 di babak pertama Gol pertama Fiorentina berawal dari Blunder Fatal Keeper Ciprian Tata Rusanu Yang menjatuhkan bola usai menangkap tendangan sudut Fiorentina Dunser bereaksi cepat dan menyontek bola masuk ke dalam gawang Asimilan Di penghujung babak pertama, Fiorentina bahkan mengadakan keunggulan lewat gol yang dicetak oleh ex-gelandang Asimilan periode 2013-2015 Sabunara Asimilan berupaya bangkit di babak kedua, namun Vlaovic justru mencetak gol ketiga untuk Fiorentina Setelah itu, Asimilan baru bersengat dan mencetak gol keduanya cepat lewat Zlatan Ibrahimovic Serangan demi serangan terus coba dibangun oleh Asimilan Hanya sayang, mereka kesulitan menembus pertahanan Fiorentina Malang 5 menit penjelang habis waktu normal, gawang Asimilan kebubulan lagi oleh Dusan Vlaovic Asimilan belum menyerah, Milan pun akhirnya menerbukan gol ketika lewat bunuh diri Lorenzo Vinuti di injury time Namun, itu tak cukup bagi mereka untuk mengamankan setiapnya satu angka Pemain belakang Asimilan Simon Kiar mengakui bahwa Rosanari membuat banyak kesalahan saat kebubulan empat gol melawan Fiorentina Akibat kekalahan ini, Asimilan gagal mengkudadan Napoli dari puncak kelas main Liga Italia Asimilan berada di posisi kedua kelas main sementara Serie A dengan torehan 32 poin dari 13 pertandingan Seusai pertandingan, bag Asimilan Simon Kiar mengawal kekecewaannya Sepak bola adalah permainan kesalahan kata Kiar seperti dilansir dari Sky Sport Italia Malam ini, kami kebubulan empat gol pertama kali di musim ini dan itu jelas menyakitkan bagi bag tengah seperti saya Kami perlu belajar dari hasil ini, bekerja keras dan menggunakannya sebagai bahan bakar Kami memiliki pertandingan besar lainnya yang akan datang dan kami harus terus maju, tutur Kiar Asimilan akan bertandang ke kandang Atletico Madrid pada lanjutan Liga Champion pada Kamis 25 November 2021 Manajer Asimilan Stefano Pioli kurang happy dengan performa timnya melawan Fiorentina di ini hari tadi Ia menilai timnya tidak bermain dengan baik sehingga mereka layak kalah Di hari tadi Asimilan bertandang ke markas Fiorentina Mereka menantang La Viola untuk pertandingan Gionata ke-13 Serie A musim 2021-2022 Pada laga ini, Asimilan harus mengakui keunggulan tuan rumah Rossonari tumpang dengan skor 4-3 Pioli mengakui bahwa timnya tidak tampil dengan cukup baik untuk mengamankan kemenangan di laga ini Ini pertandingan yang sangat tidak biasa ujar Pioli kepada Sky Sport Italia Menurut Pioli, timnya banyak membuat kesalahan sendiri sehingga mereka kalah melawan La Viola Kami bermain dengan baik di bawah pertama dan kami seharusnya tidak tertinggal 2-0 Namun inilah sepak bola Kami tidak memanfaatkan peluang kami dengan baik dan kami membuat banyak kesalahan sendiri Di bawah kedua, kami menunjukkan karakter kami Di mana kami mencoba terhindar dari kekalahan dan kembali ke jalur yang benar Namun, ketika anda kemungkinan 4 gol, maka kemungkinan besar anda akan kalah dan itulah yang terjadi Pioli menilai, kekalahan melawan Fiorentina ini akan jadi pelajaran berharga bagi Asimilan Ia menilai timnya harus lebih baik mengamankan peluang yang mereka miliki jika ingin menang Mereka efektif dalam menyerang karena mereka menyertai 4 gol dari 5 percobaan Kami seharusnya bisa lebih fokus dan memanfaatkan lebih banyak peluang kami Kami sebenarnya berhasil membuka ruang di lini pertahanan mereka Namun kami tidak cukup tajam untuk bisa membawa pulang hasil positif Ucarnya AC Milan dan agen playmaker Las Blamas Alberto Molero dikabarkan telah membuka negosiasi Terkait peluang transfer Starlight yang dikadang-kadang sebagai The New Patri tersebut Menurut pemberitaan terkini dari jurnalis Nicholas Gira Rosonari saat ini tengah terlibat dialog dengan agen Molero yang memiliki klausa pelepasan di angka 10 juta euro Atau sekitar 160 miliar Menerjemah transaksi seriat tersebut dan perwakilan pemain sedang berupaya Mencapai kesepakatan dengan harga di bawah klausa tersebut Pada kenyataannya Akhirnya gelandang 18 tahun tersebut sedang berupaya membantu AC Milan Mencapai kesepakatan dengan mahar lebih rendah Dan ia mungkin menjadikan indikasi kuat Bahwa ia dan kliennya bakal lebih dari sekedar bahagia Bersedia hijrah ke Italia untuk mengawali petualangan baru dengan klub Starlight asal Spanyol tersebut bermain sebagai gelandang serang Dan telah memukul 1 gol dan 1 umpan gol dalam 12 pertandingan liga musim ini Ia pun begitu santar dibandingkan dengan Petri Yang juga berasal dari Las Plamas sebelum merampungkan transfernya ke Barcelona Molero tentunya diharapkan dapat mengikuti jejak Petri dari Rossoneri Akaknya menjadi klub yang tepat untuknya Mengingat mereka memiliki proyek yang fokus pada pengembangan bintang-bintang muda berbakat Meski demikian Ia tampaknya lebih ditunjukkan sebagai perekutan gunang bantu tim Primavera Keluar dari keterburukan mereka musim ini Sebelum secara perlahan-lahan mulai dilibatkan di tim utama Gelandang AC Milan Frank Casey dikabarkan sudah mulai berusaha menjual rumahnya di Italia Di tengah kabar keterlantikan dari PSG Sekarang ini kontrak Casey di AC Milan tersisa kurang dari satu musim Rossoneri sudah berusaha untuk meneguh pemain pantai gading tersebut AC Milan bahkan disebut sudah merayu Casey selama satu tahun terakhir ini Namun usaha mereka selalu gagal Ada perbedaan signifikan dalam masalah gaji Casey pun disebut bisa jemput dari AC Milan Pada Juli 2022 nanti secara gratis Sekarang ini Frank Casey digaji sebesar 2,2 juta euro Kabarnya Casey sekarang ingin gajinya dinaikkan menjadi 9 juta euro AC Milan tak bersedia memenuhi permintaan tersebut Mereka hanya bersedia membayarnya 6 juta euro per musimnya Situasi Frank Casey di AC Milan ini kabarnya dipantau banyak klub Sejumlah tim sudah dikaitkan dengan pemain 24 tahun tersebut Salah satunya adalah PSG Klub asal Paris itu bahkan disebut begitu ngebat untuk bisa merekut Casey Kabar itu diklaim oleh Food Mercato Media tersebut mengklaim bahwa PSG berada dalam posisi yang bagus untuk bisa mendatangkan Frank Casey PSG berada dalam posisi yang bagus karena mereka sudah melakukan pendekatan pada orang-orang terdekat Frank Casey Pendekatan itu pun dilakukan lebih dari sekali Laporan itu menyebutkan pihak PSG menanyakan perihal permintaan Casey Baik dari sisi olahraga maupun finansial Les Parisien pun jelas tak akan kesulitan mengabulkan apapun permintaan ex-pemain Atalanta tersebut Dan Frank Casey pun sepertinya bakal jabut dari AC Milan dan mungkin berlapu ke PSG Pasalnya laporan itu juga menyebutkan Casey sudah berusaha menjual rumahnya di AC Milan dalam beberapa pekan terakhir ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!